mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil BPRES 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan turut membahas program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dalam rapat Kabinet, Senin, 26 Februari 2024, menanggapi hal ini, jurubicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Tim Nas Amin, Billy David Nerotumilena, menilai sikap Jokowi tersebut akan menambah kebingungan rakyat kepada pemerintah, momen ini tentu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Kepentingan politis dan sekelompok elit mendahului problem rakyat Indonesia, kata Billy dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 27 Februari 2024, kata Billy. Patut mempertanyakan langkah Jokowi itu. Menurutnya, saat ini pemerintah harusnya menunjukkan komitmen menyelesaikan permasalahan yang lebih genting dan menyangkut kepentingan rakyat. Selain itu, tahapan pemilihan umum, pemilu, 2024 juga belum tuntas. Karena pemenang belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Oleh sebab itu, dia memandang dibahasnya program salah satu paslon di dalam rapat kabinet Jokowi bukanlah hal yang pantas. Jokowi, lanjut Billy harusnya berfokus kepada persoalan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi janji-janji kampanyenya sebelum habis masa jabatan sebagai kepala negara. Kemudian yang ketiga, terkait dengan rencana kerja pemerintah dan kebijakan feskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan feskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil BPRES 2024.